tapi kalau kita relax karena tadi membayangkan tapi kalau ada jamaah ngaji itu ada orang yang dipilih Allah untuk membuat ilmu Allah harus kamu bergantung iqiyak itu yang diceritakan itu Nabi Dawud didawai pengirahan Ya Dawud idha ra'aita li toliban fa'kun lahu khotiman ini adalah khadis yang saya pegang ya da'ud idha ra'aita li toliban fa'kun lahu khotiman kalau mau ketemu orang yang bergantung maksudnya kalau kue ini ingin ngaji, ingin pinter agama fa'kun lahu khotiman maka posisikan kamu sebagai khotim khotim itu pelayan kayak kalian kan ingin ngaji paham ya? ingin ngaji, tapi raso moco ya itu aku buruhnya, mau coba kue itu makanya ulama-ulama menamakan diri apa? khotimul ilmi Syed Muhammad Sa'aliminguna menamakan dirinya apa? khotimul ilmi yang kertu namanya bapak itu bapak bikin kertu namanya sendiri jelas bapak sendiri yang bikin itu ya khotimul ma'ahad semua kue ini menamakan dirinya khotim itu karena berdasar hadis apa? ya Dawud idha ra'aita li toliban fa'kun lahu khotiman kalau kamu melihat orang mencari saya kata Allah mencari saya artinya apa? mencari agamanya Allah fa'kun lahu khotiman maka layani mereka jadi kalau kamu buruhnya sampai ngaji, tapi nakalan mau mikir dewa mau maknanya dewa anut Gus Bayangun, tapi orang nakalan tapi kalau nakalan dibangkuk wocodewa, maknanya dewa maknanya kitabnya sambat bapak hahaha kitab wocode kue itu kira-kira nangis oh nangis misalnya man bapak wocode cari kitabnya cari kitabnya ya Allah kulah ini ke man bapak hahaha 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 aku mau kitabnya oleh sambat diwocode kue goblok nangis ya ini kan rana'awakiku man jadi beli diwocode ya Allah kulah ini ke man bapak wocode hahaha hahaha ini tiba-tiba diwocode tidak buruk jadi aku buruk kue tapi buruk wocode aku apa buruk kue berjumlah ini buruk kue apalah 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 Daud padahal Daud kerojo tapi apa yang dilakukan Nabi Daud Nabi Daud kerojo tidak ada dia punya kerajaan begitu orientasinya supaya menguasai Betul Maktis diwaris oleh anaknya jenis Suleiman dia mau jadi raja karena ingin menguasai perpolitikan di Palestina supaya ingin menguasai Betul Maktis tapi dia menguasai Nabi Daud penggawaannya tidak ada kerajaan istana seperti itu digugai kerajaan dan dia tidak pernah makan kecuali kerajaan kupayu jadi orang di Norak Kepayu raja ini ramangan hahaha siapa yang tidak mengerti Nabi Daud Rasulullah tidak menguji dari langit api-api pakanan itu Nabi Daud api-api poso ya poso Nabi Daud itu layak kulu tidak pernah makan kecuali hasil pekerjaan padahal seorang raja bisa menguasai anggaran hahaha kadang orang menyeritakan Nabi Daud mau raja ini itu akhirnya apa? dia bisa membangun Mejit Palestina Mejit Aksu Semewa itu Nabi Suleiman bisa membangun Mejit apa? Aksu Semewa itu kecuali kecuali dulu itu bertatakan emas sederhana diserang jadi raja mau gaya-gaya dan mengelola agama ini punya syaukah agama ini punya kekuat tapi sekali pulang sebagai pribadi itu keranjangnya tidak payuh itu tidak jadi kalau saya pulang di umat katanya mau gaya-gaya dan mengajari yang bisa di ahli ini menerima di wajah min itu sangat kota hahaha aku sekali mulai di rumah nanti saya nyabuk biasa sampai anak-anak saya tidak ada lagi TV sinetron dari apa-apa yang lucu-lucu kadang ada pemburu hantu yang ada-anak itu kadang-kadang kadang ada TV yang ada kadang ada 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 aku yang menyebabkan ada ada tapi ada 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 mereka aku senang ya Allah ini macam-macam ini saya tidak 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 terserah tidak 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 sehat tapi tidak 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 ada itu mereka tidak 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 hanya tidak aku tidak suka aku pun senang aku tidak terus menolak akhirnya melalui saya juga pemenang yang di tempat kalau saya menerima saya menerima sehingga pemenang yang di tempat saya menerima Terima kasih.